Peristiwa pecahnya wahana jembatan kaca yang membuat wisatawan terjatuh langsung diusut oleh polisi. Wahana yang ada di kawasan hutan Pinus, Limpa, Kumus, Batur Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditutup sementara oleh polisi. Selain memeriksa saksi dan pengelola tempat wisata, polisi akan berkoordinasi dengan tenaga ahli untuk mencari penyebab pecahnya jembatan kaca. Polisi juga akan menyelidiki kelayakan jembatan kaca. Dari dua ini dilakukan pertolongan, satu atas nama F itu luka ringan dan kemudian yang satu lagi, bisa tahun yang satu lagi, inisial A ini dinyatakan oleh dokter meninggal dunia. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan saat ini, kami masih melakukan polis lain di lokasi. Dan kemudian kami sudah menghubungi laboratorium forensik dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Semarang, kami juga akan menggandeng nantinya tentu dari ahli terkait dengan jembatan kaca ini apakah layak atau tidak untuk digunakan. Kemudian juga kita juga melakukan pemeriksaan nantinya atau penyelidikan terhadap baik itu pengelola dan lain sebagainya. Satu orang dinyatakan tewas akibat terjatuh dari jembatan kaca di wisata The Geong yang memiliki ketinggian 15 meter. Selain menewaskan satu wisatawan, tiga orang juga mengalami luka-luka. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah